Hai guys, sebelum kalian lanjutin videonya, jangan lupa subscribe channel ini biar kami makin semangat bikin videonya buat kalian. Nyalain juga notifikasinya biar kalian tau kalau kami sudah upload video terbaru. Dan jika sudah, selamat penonton! Ya, di video kali ini kita akan membahas 7 kelemahan dari Superman. Siapa yang menyangka bahwa Superman yang merupakan karakter superhero terkuat di DC Universe memiliki berbagai kelemahan? Oleh karena itu, mari disimak videonya. Selain Kryptonite, inilah 7 kelemahan dari Superman. Kata siapa Kryptonite cuma satu-satunya kelemahan dari Superman? Bahkan ada satu manusia yang bisa membuat Superman ini lemah lho. Superman nggak diragukan lagi merupakan salah satu superhero terkuat yang pernah ada. Sebagai alien dari planet Krypton, superhero yang bernama asli Kal-El ini memiliki kekuatan yang melebihi manusia biasa. Dia mampu menghancurkan benda dengan sangat mudah. Mengangkat benda yang jauh lebih berat darinya, dia juga bisa. Memiliki ketahanan tubuh yang luar biasa, dapat menembakkan heat vision dari matanya dan kemampuan-kemampuan lain yang sangat luar biasa. Dengan berbagai kekuatan yang dimiliki, Superman memang sulit terkalahkan. Namun, jangan salah sangka, superhero ini ternyata juga punya kelemahan. Sebagian dari kalian pasti sudah tahu bahwa kelemahan Superman adalah Kryptonite. Ternyata ada hal-hal lain yang juga bisa melemahkan superhero yang satu ini lho. Dan mari kita bahas. Yang pertama, Sihir Kekebalan super yang dimiliki Superman membuatnya tahan dalam menghadapi berbagai serangan yang bersifat fisik. Walau kuat menghadapi pukulan atau tahan terhadap peluru, ternyata ada satu hal yang gak bisa ditangkal oleh kekebalan dari superhero ini, yaitu sihir. Saat menghadapi sihir, Kal-El bakal sama lemahnya dengan manusia biasa. Mengapa Superman rentan terhadap sihir? Alasannya cukup sederhana. Superhero ini mendapatkan kekuatannya berdasarkan fenomena alam, bukan dari hal yang berbau supranatural. Superman merupakan makhluk sains. Jadi dengan kata lain, kekuatan Superman yang berasal dari medan geometriks gak bakal ampuh kalau terkena sihir. Soalnya sihir menggagum medan gaya tersebut. Itulah sebabnya Kal-El beberapa kali kewalahan melawan Black Adam yang memang kekuatan utamanya adalah sihir. Ditambah lagi, Black Adam yang memiliki kekuatan hampir sama dengan Superman. Kira-kira apakah superhero ini bakal bertemu dan bertarung dengan Black Adam di DC Extended Universe? Dan semoga saja di dalam waktu dekat ini, DC bisa merilis pertarungan epic antara kedua orang dengan kemampuan super tersebut. Yang kedua, suara berfrekuensi tinggi. Selain kekebalan super, Superman juga memiliki pendengaran yang super pula. Dengan kekuatan tersebut, sang superhero menjadi sangat sensitif dengan berbagai suara. Bahkan dengan suara yang frekuensinya sangat kecil. Kal-El pun menggunakan kekuatan ini untuk mendengarkan percakapan yang sangat jauh atau mendengarkan suara orang yang meminta tolong. Dengan konsentrasi, Superman sebenarnya bisa memblokir suara lain untuk fokus pada satu suara tertentu. Namun, jika sang superhero gak melakukan pemblokiran suara, kekuatan ini bisa menjadi bumerang buatnya. Gendang telinga Kal-El bisa terluka ketika dia mendengarkan suara yang frekuensinya sangat tinggi. Black Canary bahkan pernah membuat telinga Superman berdarah ketika dia mengeluarkan kekuatan Canary Cry-nya. Yang ketiga, Ketiadaan Sinar Matahari Kuning. Kalian pasti pernah dengarkan, manfaat sinar matahari pagi untuk menambah asupan vitamin D buat tubuh manusia. Tetapi bagi Superman, sinar matahari ternyata menghasilkan manfaat yang lebih besar untuk dirinya. Semua kekuatan super yang dimiliki superhero ini ternyata diaktifkan dengan sinar matahari kuning. Bagaikan panel surya, Superman dapat menyimpan sinar matahari kuning yang diserapnya. Namun, energi tersebut bakal terus berkurang jika sang superhero gak berada di lokasi yang disinari oleh matahari kuning. Jika dia gak sempat mengisi energinya kembali dengan sinar matahari kuning, superhero ini bakal kehilangan kekuatannya. Yang keempat, Sinar Matahari Merah. Kryptonite bukan satu-satunya hal yang melemahkan Superman secara instan. Jika Kal-El menjadi sangat kuat jika terkena sinar matahari kuning, dia bakal menjadi sangat lemah dan kehilangan kekuatan supernya jika terkena sinar matahari merah. Berbeda dengan Kryptonite, Sinar Matahari Merah tidak memiliki efek menyakitkan. Buat kalian yang belum tahu, Matahari Merah merupakan sumber energi yang menyinari planet asal Kal-El, yaitu Krypton. Itulah sebabnya, masyarakat Krypton seakan lemah seperti manusia biasa jika mereka berada di dalam planetnya. Yang kelima, Sensoris Yang Berlebihan. Gak hanya pendengaran super, indera lain Superman seperti penglihatan dan penciuman juga lebih unggul dibandingkan indera manusia. Memiliki indera super mungkin terdengar hebat, namun kelebihan ini kadang malah menyulitkan sang superhero. Kelebihan indera yang dimiliki Superman ternyata bisa menjadi senjata untuk mengalahkannya. Jika terus menerus terpapar pada suara, penglihatan, dan aroma yang berlebihan, maka superhero ini bakal kewalahan dalam merespon berbagai jenis sensoris yang diterimanya. Dan pastinya gak kebayang kalau Superman harus mendengarkan obrolan-obrolan gosip ibu-ibu satu kompleks atau tangisan para jomblo yang menentikan kekasih. Yang keenam, Senjata Nuklir. Superman mengaktifkan kekuatan supernya dengan sinar matahari kuning. Sebagai informasi, energi matahari sendiri dihasilkan oleh fusi nuklir. Dengan kekebalan luar biasa yang diaktifkan dengan sinar matahari kuning, kalian mungkin berpikir bahwa superhero ini kebal terhadap serangan nuklir. Namun pada kenyataannya, Carl L beberapa kali pernah dilumpuhkan oleh senjata nuklir. Di komik versi The New 52, Superman dan Wonder Woman pernah meledakan bom nuklir dalam upaya untuk menutup gerbang Phantom Zone. Carl L memang masih bertahan hidup setelah bom tersebut meledak. Namun tubuhnya melemah bahkan penampilannya menjadi mengharikan seperti mayat hidup. Di film animasi Batman, The Dark Knight Return, Carl L juga terluka parah setelah menggagalkan rudal nuklir dari Soviet. Kelemahan yang satu ini juga bisa kita saksikan di film Batman v Superman yang sudah dirilis pada tahun 2016 silam. Dimana Superman terkenal ledakan nuklir yang luar biasa dalam upaya untuk menghancurkan Doomsday. Yang ketujuh, Superman lemah terhadap wanita. Wanita yang dimaksud bukanlah wanita sembarangan. Tetapi wanita itu adalah Lois Lane, yaitu love interest dari Superman. Buat yang ngikutin berbagai film dan serial Superman, kalian pasti tahu bagaimana superhero ini begitu mencintai Lois Lane. Bahkan di komik maupun game Injustice, Gods Among Us, Carl L sampai kehilangan hati nuraninya setelah kematian Lois yang disebabkan oleh tipu daya Joker. Menariknya lagi, kisah Injustice, Gods Among Us sebenarnya diangkat oleh Zack Snyder di DCU. Masih ingatkan dengan adegan The Flash yang mendatangi Bruce Wayne di Batman v Superman Dawn of Justice 2016? Di adegan tersebut, The Flash bertujuan memperingatkan Bruce bahwa situasi masa depan bakal suram jika Lois terbunuh. Superman juga merupakan seorang lelaki yang bahkan bisa melakukan hal yang melewati batas jika ia kehilangan seseorang yang dicintainya. Superman pernah melanggar aturan yang dibuat oleh ayahnya dan membalikan waktu sehingga dia bisa menyelamatkan Lois Lane. Hanya mengancam Lois Lane saja sudah cukup untuk bikin Superman jadi gila karena dia nggak bakal siap kehilangan orang yang dia sayangi. Berhubung Zack Snyder Justice League bakal rilis di tahun 2021, mungkin kita bakal melihat kelanjutan kisah Superman dan Lois yang lebih kompleks. Nah, jadi begitulah deretan kelemahan yang dimiliki oleh salah satu superhero terkuat yaitu Superman. Sebenarnya masih ada kelemahan lain dari superhero kita yang satu ini. Kalian boleh tambahkan di kolom komentar dan kalau kalian punya masukan topik-topik keren unik buat kami bahas di video selanjutnya, silakan request aja. Jangan sungkan-sungkan biar kami lebih baik lagi dari hari ke hari. Like videonya kalau kalian suka, kalau nggak suka dislike aja. Jangan lupa subscribe, nyalain notifikasinya, biar kalian update terus informasi dari kami. Dan sampai jumpa kembali.